Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Rehazka oke pada video kali ini saya akan kembali mereview sebuah barang yang cukup penting dan ini adalah sebuah charger AK charger AK ini saya beli dengan harga kurang dari 100 ribu dan konon katanya mempunyai kurensi 12 mempunyai voltage 12V dan kurensinya adalah maksimal 4A lalu seperti apa bentuknya dan seperti apa kemampuannya simak reviewnya berikut ini ya teman-teman semuanya ini adalah penampakan dari kartus charger baterai tidak ada merek disini cuma ada tulisan 12V baterai charger dan ini bisa nge-charge dari 7Ah sampai 20Ah ya teman-teman semuanya ini bagian belakangnya juga sama disini cuma ada tulisannya 12V dan 4A bungkusnya biasa saja dan disini tulisannya wow high quality trust worthy Malik in China oke kita langsung lihat aja bungkusnya dalamannya ya oke wow penampakannya sudah terlihat kalau ini charger AK oke kita langsung ambil chargernya tidak ada apa-apa selain barangnya ya oke disini kita sudah langsung nampakkan kalau ini benar-benar berwujud charger AKI pada secara normal oke kalau kita lihat bagian-bagiannya ya disini terhadap cord 220V yang tipenya permanent ya jadi ini tidak bisa dicabut dan diganti kalau diganti harus buka delemannya ya terus kabelnya juga tidak terlalu panjang untuk cord PLN-nya atau cord listrik aslinya ya ini cuma sekitar kurang dari 1 meter lah intinya kurang dari 1 meter terus disini outputnya cordnya ada 2 ya ada merah dan hitam merah positif dan hitam negatif dan sama persis dengan jepit buayanya jepit buayanya terbuat dari tembaga teman-teman ya ini tembaga dan cukup kokoh untuk ini ya begasnya ya teman-teman bagus dan untuk kabel outputnya ini hanya sekitar 30-an cm aja oke kalau kita ngomongin dari modul charger-nya sendiri ya disini warnanya cukup mantap kuning orange dan ada aksen silver ya terus di bagian sini ada gambar baterai yang nanti menunjukkan indikator menyala dan charging jadi yang tepi ini nanti akan menyala ya kalau dicolok listrik dan disini yang strip ini akan menunjukkan chargingnya sekaligus kapasitas baterai yang telah di charge oke terus kalau dari bagian belakang disini ada keterangannya teman-teman bisa lihat jelas gak ini ini jadi instruksinya langsung di body ini bagaimana nge-charge-nya bagaimana diskoneknya dan sebagainya ada disini semuanya oke terus kalau dari bahannya sendiri kalau dari suaranya ini teman-teman bisa nilai sendiri ya kebahannya kayak apa nah oke itu aja untuk body-nya disini ada kisih-kisih yang untuk membuang panas karena biasanya kalau charger api itu pasti ada panasnya karena pakai trafo atau ya semuanya gitu lah jadi kita langsung uji-coba aja untuk nge-charge api kayak apa baik teman-teman kita akan uji-coba charger apinya ini akan saya colokan dulu ke listrik dan seperti ini kita akan colokan listrik dan kita akan menyambungkan kutub positif ke positif api dan kutub negatif ke negatif api ya kita akan lihat nah jadi proses charging seperti ini teman-teman teman-teman bisa melihat ya seperti ini ini proses charging seperti ini jadi dia sedang charging dan nanti kalau sudah penuh dia akan menyala keempat-empatnya tidak bergedip-gedip seperti ini lagi jadi seperti itu cara chargingnya dan ini berarti terbukti hidup atau bisa nge-charge ya oke sip mantap ya 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 teman-teman kayak gitu aja untuk review dari charger aki ini dan jelas charger aki ini bisa digunakan untuk nge-charge aki baik aki motor maupun aki mobil namun dalam deskripsi dari penjual bahwa aki ini tidak bisa melakukan seperti nge-charge aki yang sudah swak itu gak bisa jadi tidak seperti charger-charger yang besar yang bisa menjumper aki-aki yang agak swak sehingga jadi bener aki ini gak bisa ya karena memang ampere-nya hanya 4 ampere saja jadi khusus untuk charging aki oke kira-kira itu saja untuk review dari charger aki ini semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like video ini jika teman-teman suka share ke sosial media dan juga subscribe channel saya apabila belum berikut dengan tombol loncengnya terima kasih dan kita ketemu lagi di video berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa